Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di materi algoritm struktur data algoritm padat struktur data oke pada materi kali ini kita akan ngebahas tentang sortingnya atau pengurutan data di materi sebelumnya kita udah ngebahas tentang array multidimensi array multidimensi nah pada materi kali ini kita akan coba ngebahas sorting sorting sendiri itu menggunakan proses pengurutan data atau data sorting yang sebelumnya teracak agar tersusun secara teratur sesuai aturan tertentu terdapat beberapa metode pengurutan data array pada programan jadi sorting itu sebenarnya ada beberapa metodenya nah disini antar lain ada bubble sort max atau min sort insert string sort selection sort dan merge sort atau quick sort nanti pada materi ini kita bakal coba untuk pakai yang bubble sort nah disini ada contohnya yang atas ini data acaknya oke ini data yang sudah disorting ini data yang dari kecil ke besar atau ascending selanjutnya disini ada data yang sudah tersorting dari besar ke kecil atau descending oke gak usah lama langsung aja kita coba untuk metode sorting di pemrograman java nya oke silahkan dibuka dulu untuk vs code nya seperti biasa kita membuat satu file disini ya new file langsung kita save aja silahkan teman teman mau meletakkannya dimana saya taruh disini buat baru lagi sorting oke selanjutnya untuk namanya kita buat kita akan coba mengurutkan string lalu mengurutkan angka jadi ini kita mengurutkan string dulu disini kita kasih kelasnya atau filenya kita kasih namanya sorting str misalkan ya dot java oke ini kita copy save nah jadi kita bakal coba mengurutkan string dulu ya seperti biasa di java kita harus membuat kelasnya dulu disini public kelas nama kelasnya harus sama ya harus sesuai dengan nama file nya selanjutnya disini kita bikin public public static poik 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 nah ini ada string args oke ini untuk struktur awal dari java selanjutnya kita membuat satu variable berupa area buat menampung datanya oke karena tadi kita akan mengurutkan string dulu jadi disini kita bikin variable string ya bisa disini kita buatnya data string oke misalkan disini ada tas lalu ada buku untuk datanya dan ada pensil oke ada tas buku dan pensil nah bisa kita lihat disini untuk urutannya untuk urutan angkanya ini dia tidak berurut ya harusnya yang muncul dulu itu buku OP QR ST OP QR Buku habis itu pensil baru tas ya kalau sudah kita urutkan nantinya ini kan OP QR ST ya buku baru pensil setelah itu tas setelah kita urutkan oke nah selanjutnya kita disini buat satu lagi variable kita kasih namanya time misalkan ya ini ini variable untuk proses pertukaran datanya ya proses pertukaran datanya oke selanjutnya disini kita system.op print disini misalkan kita mau tampilin dulu data yang atas ini data sebelum diurutkan kita kasih display disini data awal sebelum diurutkan oke nah kita gunakan looping disini untuk menambahkan data yang ada di ray i i sehingga 0 i buang dari data string yang dot length langsung dibuatin sama dia oke kita bisa menggunakan data string dot length atau kita bisa langsung kasih disini jumlah datanya harus sesuai disini ada 1 2 3 jadi kalau misalkan kita mau langsung ngasih nilainya disini g-3 ya tapi kalau mau lebih aman kita bisa menggunakan data string dot length data string dot length ini maksudnya dia menghitung berapa jumlah data yang ada di dalam array data string oke nah kalau udah sekarang kita coba untuk tampilkan ya coba untuk tampilkan sistem buat auto print disini data string i data string i oke sudah ini udah kita coba aja dulu coding ini takutnya ada yang error oke seperti biasa kita harus masuk ke directory dulu kita masuk ke sorting sekarang sorting oke nah sekarang ini kita compile dulu jantung 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 ada error cannot find symbol data string oh sabar sebentar warna warna ada data string oh Oh typo kita lihat saudara-saudara Oke Nah sekarang udah kita coba Jadankan cepat Sorting Nah ini Data awal sebelum diurutkan Tas Buku, pensil masih sama ya Karena ini belum kita urutkan Jadi yang tampil Itu masih sesuai Dengan nilai Aslinya Tas, buku, pensil Nah selanjutnya kita Bikin satu proses untuk Perulangan data Atau proses untuk pertukaran data Oke Kita buat dulu disini Inci I Sama dengan 0 I kurang dari data String.lang Oke langsung dibuatin Data String.lang Selanjutnya Di dalam for ini Kita kasih For lagi Inti J Oke Sama dengan 0 Oh sorry J sama dengan I Selanjutnya J Kurang dari data String.lang Oke ini udah ada Oke Inti J Sama dengan I Oke Nah selanjutnya disini Untuk proses Pertukaran Datanya Kita buat Kondisi If Data String I Itu Kita bisa Pake compare To Compare To To Compare To Data String J Lebih Besar Daripada 0 Oke Selanjutnya Disini Time Sama dengan Data String I Setelah itu Data String I Sama dengan Data String J Oke Langsung ya Kalau di NKDVS Code itu Dia udah tau Apa yang mau kita ketik Dia itu udah tau gitu Selanjutnya Data String J Sama dengan Nah Disini udah tau lagi Tem Oke Sebentar kita cek dulu Kodinya Kalau ada yang error Inti Sama dengan 0 I Kurang Dari Data String Dot Lang I Plus Oh Sementara Sekentar Disini I Kurang Dari String Dot Leng Ini Data String Dot Oh Ya Ini Kita Kurang Satu Ya Main Satu I Plus Oke Benar Sekarang yang disini Kita cek lagi Intc Sebenarnya I I J Plus Tiga Lepas 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 Oke 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 Sudah Sekarang Kita coba Compile Lagi Semoga Tidak ada yang error Oke Tidak ada yang error Nah Setelah Kita Sudah Membuat Proses Untuk Mengurutkan Datanya Sekarang Kita Coba Tampilkan Data Yang Setelah Diproses Ya Yang telah diproses Sekarang kita coba Buat disini Tampilin lagi Misalkan disini Data Setelah Di Urutkan Oke Oke Sama dengan Kita kasih Komat Kita Pakai looping Lagi Disini Ya Ti Sama dengan Nol I Kurang dari Data String.lang Langsung Dikasih Sama dia Dikasih Disini Kita Pakai Yang Key Oke Sekarang Kita Coba Oke Lupa Tidak Komar Oke Sekarang Kita Coba Java Sorting Nah Sekarang kita Bisa lihat Disini Data awal Sebelum Diurutkan Itu ada Tas Buku Pensil Setelah Kita Urutkan Datanya Dia Menjadi Buku Pensil Dan Tas Oke Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Adalah Proses Di Sini Untuk Pertukaran Datanya Perlu Teman-teman Perhatikan Yang Disini Karena Ini Untuk Perlukan Datanya Oke Nah Ini Tadi Untuk Pengurutan Stream Pengurutan Stream Coba Kita Kasih Satu Lagi Disini Misalkan Paya Peng Jalan P Lagi Kita Coba Zaza Aja Dek Tau Zaza Itu Apa Kita Coba Aja Oke Zaza Zaza Ditaruh Disini Kita Taruh Disini Nah Ini Data Sebelum Diurutkan Zazanya Disini Setelah Diurutkan Zaza Jadi Paling Bawah Oke Ini Sudah Berhasil Berarti Untuk Pengurutan Data Berupa String Sekarang Kita Coba Urutkan Data Berupa Angka Oke Silahkan Teman-teman Bikin Satu File Lagi File New File Ini Disapp Lansung Ya Ini Sudah Benar Tempatnya Disini Kita Buat Namanya Sorting Angka Misalkan Angka Dot Java Java Oke Untuk Sorting Angka Dot Java Nah Selanjutnya Kita Bikin Coding Sama Rata Dia Public Class Sorting Angka Setelah Kita Buat Main Disini Public Static Main Ya String Arguments Nah Selanjutnya Kita Bikin Variable Untuk Menampung Data Antanya Misalkan Kita Bikin Data Sonor Rengan Ini Data Yang Akan Kita Urut Kita Bikin Acak Misalkan 5 3 7 0 1 Dan 6 Ya 5 3 7 0 1 Dan 6 Oke Nah Sama Seperti Tadi Ini Inti Temporaria Untuk Untuk Apa Namanya Melakukan Proses Pertukaran Pertukaran Datanya Nanti Oke Sekarang Kita Lanjut Sini Kita Sistem Lagi Lagi Data Sebelum Di Urutkan Oke Untuk Kita Tampil Dulu Data Sebelum Diurutkan Ya Tampilkan Tampilkan Dulu Tampilkan Dulu Tadi Sekarang Tampil Dulu Tampilkan Sorting Amper 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 Oke Kita Coba Jalanin Java Sorting Sorry Sorting Amper Nah Ini Data Sebelum Diurutkan 537016 Nanti Nanti Bakal Kita Coba Urutkan Jadi Kalau Setelah Kita Urutkan Nanti Angkanya Jadi 0 1 3 5 6 7 Oke Sekarang Kita Bikin Perulangan Lagi Disini Untuk Memproses Pengurutan Datanya Sama Kayak Tadi Tapi Sebelumnya Kita Kasih Tanda Dulu Disini Kayak Gini Ya Biar Ada Pembatas Oh Banyak Sekali Oke Selanjutnya Disini Kita Kasih Sistem Lagi Kita Pasakan Data Setelah Diurutkan Oke Datas Setelah Diurutkan Selanjutnya Prosesnya Nah Ini Enaknya Pake FPS Spot Ini Langsung Muncul Semuanya Oke Sama Kayak Tadi Ya Ini For Int I Sama Dengan 0 Setu I Ini Salah Sebentar For Int I Sama Dengan 0 Selanjutnya Oh Sorry Sama Dengan Oh Bukan Bukan Gimana Kalau Untuk Anda Sebentar Kita Oh Ya Gini Data Data Dot Leng Sama Dengan For Int I Dat Sama Dengan Data Dot Leng Terus Di Kurang Satu Oke Titik Koma Selanjutnya I Lebih dari 0 Tidak 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 hai 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 gini kita buat for di sini Hai iji dengan nol ya J kurang dari I G plus plus G plus disini Data J Kalau data J lebih besar Data Data J lebih besar dari J J J plus J plus J plus 1 J plus 1 Oke Disini berarti Time Kemudian data J plus 1 Oke Kemudian data Disini Data J plus 1 Sama dengan data J Oke Selanjutnya Data J nya Sama dengan Time Wow Aduh sedikit Oke Tidak ada error Tapi semoga saja Benar ini Algoritmanya Kayaknya sih Benar Nah sekarang Kita coba Untuk tampilkan Datanya Sama dengan 0 Ya Oke Kurang dari Data dotline Oke Sys Print line Disini Misalkan Sama aja sih Sebenarnya Biar tenaga Jangan Lihatnya Sini Berarti kita tinggal Sampilkan data Oke Semoga tidak Ada error Cava Soting Angka Oke Kita lihat Data sebelum diurutkannya 5 3 7 0 1 6 Data setelah diurutkannya Itu ada 0 1 3 5 6 7 Oke Benar ya Ya Lumayan sih Teman-teman butuh Pengertian Disininya ya Silahkan Dipahami lagi Di Disininya Untuk proses Pengurutan datanya Kalau misalkan Masih bingung Bisa Tanya ke Saya langsung Ya Oke Saya rasa Cukup Sampai disini Untuk materi Sorting Cukup materi Sortingnya Silahkan teman-teman Ikuti Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di